Kita sangrai menggunakan api yang kecil. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama aku Mami Cinta. Kali ini aku akan membuat sebuah kue kering, yaitu kue semprit sagu keju susu. Nah, kue ini adalah kue yang sangat renyah dan berbahan simple, hanya menggunakan 4 buah bahan. Yuk, kita intip cara pembuatannya. Pertama, kita akan sangrai tepung sagu. Di sini aku menggunakan tepung sagu cap tani, kurang lebih setengah kilo atau satu bungkus. Kita masukkan daun pandas. Kita sangrai menggunakan api yang kecil. Sampai tepung sagu ini menjadi lebih ringan. Kita sangrai terus ya, teman-teman, agar tidak bosan. Nah, ini sudah terasa ringan. Mengandalkan. Sudah cukup kering ya. Sudah cukup ya. Kita matikan kompor. Kita biarkan dingin terlebih tinggi ya. Masukkan 400 telam mentega. Sini aku menggunakan paul minyak. Sini aku menggunakan sendok atau pui seperti ini. Kita kocok sampai mentega ini lembut. Apabila sudah lembut seperti ini, mentega kita masukkan setengah kaleng susu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita masukkan keju kurang lebih 6 sendok makan. Selamat menikmati. Kemudian kita masukkan keju kurang lebih 6 sendok makan. Kemudian kita akan menambahkan tepung. Kita masukkan tepung. Ini tepung sagu ya, sagu tani yang tadi kita sudah sangrai. Selamat menikmati. keju kurang lebih 6 sendok makan. Kemudian kita akan menikmati. Sudah seperti ini, siap untuk kita cetak. Di sini kita menggunakan loyang yang telah diolesi dengan mentega. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini kita akan menambahkan keju di bagian atasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai siap untuk kita panggang apabila telah matang seperti ini siap kita masukkan ke dalam toples selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian dalamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati